Intro Panitia Natal Oikumene 2018 menggelar 3 perlombaan dalam rangka menyambut hari Natal dan tahun baru 2019 di Aula Gereja HKBP, Kelurahan 50, Batubara, Sumatera Utara. Tiga perlombaan itu adalah Lomba Paduan Suara, Lomba Vokal Grup, dan Perlombaan Kotbah Cilik yang keseluruhan pesertanya berasal dari puluhan gereja yang bernaung di badan koordinasi antar gereja sekabupaten Batubara. Menurut Ketua Umum Panitia Natal AKBP Robin Simatupang, Panitia melaksanakan giat perlombaan ini untuk menjalin rasa kebersamaan dari para jemaat, perwakilan beberapa gereja sekabupaten Batubara untuk menempas secara dini pada diri anak untuk disiplin dan taat beragama. Dengan demikian, ke depannya Kamtip Mas dapat terjaga dengan baik. Jadi saya sebagai Ketua Umum Natal Okumene tahun 2018 di mana kita melaksanakan perlombaan. Nah di sini kita lihat anak-anak kita itu berlomba dalam kotbah cilik. Yang tujuannya ini bagaimana menggali potensi anak-anak ini nantinya mereka setelah tumbuh dewasa imannya akan pokok. Ya akan pokok sehingga dengan iman yang kuat akan juga berpengaruh kepada kehidupan. Kamtip Mas berarti terjaga. Nah selain daripada lomba kotbah cilik, kita juga ada pokal grup dari seluruh gereja yang ada di Kabupaten Batubara ini. Nah ini kita perlombakan, yang nanti hasilnya juara 1, 2, dan 3 ya seperti anak-anak ini, kita akan tingkatkan lagi. Di perayaan tanggal 28 Desember, mereka akan kita tampilkan dan tentunya akan diberi hadiah. Panitia Natal Okumene 2018 juga akan menggelar acara puncak Natal Okumene pada tanggal 28 Desember 2018 di lapangan hijau, Kelurahan 50. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka Teribrata TV, Salam Teribrata.